Al-Fatihah Lakukan dengan semangat Maka tidak ada Seorang muslim itu males-males Bahkan males itu penyakit Yang harus kemudian Disingkap atau disipatkan Atau dibuang Jauh-jauh Nabi SAW berlindung kepada Allah SWT Allah ma'ini awduga Minal ajisi wal kasali Ya Allah ku minta Ya Allah ku berlindung ke perangku dari Al-ajis lemah Tidak punya gairah Lemah, lemes, lungle Lemesan, lemah Seperti tidak punya kekuatan Wal kasal Dan males Lemah dan males itu Harusnya sama Tidak tercapainya apa yang diharapkan Oh inginnya Luar biasa Menggubung-gubung keinginannya itu Tapi lemah untuk mendapatkannya itu Akhirnya Tidak mencapai tujuan Umumnya Orang lumpuh Lemah Lumpuh Harus Menempuh jarak 5 kilo Dalam Umumnya 15 menit Dengan tanpa peralatan Tidak bisa Tidak bisa Lemah Ada orang Fasilitas komplit semuanya itu Guru ada Biaya ada Fasilitas komplit Segala macam tersedia Pokoknya tinggal mau atau enggak Karena males Maka semuanya buber Tidak mendapatkan Atau dia tidak mendapatkan Apa yang dia inginkan Males Males ke majelis ilmu Males menghafalkan Males menulis Males malas 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 Ini semua menjadikan dia Ini bubar Nah kalau kita pandang Sebuah perkara itu Manfaat Untuk dunia anda Dan akhirat anda Dunia yang manfaat itu Dunia yang bisa mendukung Akhirat kita Memangnya Belajar Komputer Belajar komputer Belajar komputer ini Aduh ini apa ya Ilmu barat Ilmu dunia Ilmu dunia Enggak Ada Boleh dengan akhirat Oh Ada Kalau anda Menguasai komputer Menguasai Dunia IT Maka ini akan Bisa membantu Dakwah seluas Luasnya Dakwah Bisa dinikmati oleh Manusia seluruh dunia Itu diantaranya Karena Ini Dengan fasilitas IT Maka semangatlah Belajar IT Karena itu Manfaat Untuk dunia Dan dakwah anda Atau untuk dunia Dan akhirat anda Maka semangatlah Dan itu Untuk semua Pekerjaan Semua Perbuatan Manfaat Semangatlah Jangan malas-malasan Kemudian Wasta'in billah Disini Yang tidak boleh Ketinggalan Nabi memberikan Ya ini Arahan Jangan lupa Untuk Senantiasa Beristianah Minta tolong Kepada Allah Karena kita Tidak akan Mungkin bisa Wujudkan Kemanfaatan Apapun Yang kita harapkan Kecuali Dengan pertolongan Allah SWT Maka Wasta'in billah Minta tolonglah Kepada Allah Minta tolonglah Kepada Allah Agar Tentu Allah Bisa menolong Anda Dalam Mujudkan Ini segala Perkaranya itu Terima kasih Terima kasih telah menonton